Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes disebut sebagai pesepak bola terkonyol oleh fans MU setelah laga melawan Everton kemarin. Wah, kok bisa gitu ya? Yaudah deh, daripada penasaran, mending langsung aja ya simak informasi berikut ini. Manchester United lolos keputaran keempat setelah mengalahkan Everton 3-1 di Old Trafford. Anthony membuat tim asuhan Eric Ten Hag unggul setelah pada menit keempat. Namun, Everton menyamakan kedudukan tak lama kemudian setelah kesalahan besar dari David De Gea yang membiarkan Connor Cody memaksa bola masuk. Cody mungkin melakukan selebrasi saat itu, tetapi di babak kedua, dia membuat Man United kembali unggul setelah membawa bola ke gawangnya sendiri. Di menit-menit akhir injury time, pertandingan ditutup ketika Rashford dengan brilian membuat kedudukan menjadi 3-1 dari titik penalti. Namun, hanya beberapa menit sebelum gol ketiga Rashford, Fernandes memiliki peluang besar untuk menyelesaikan kemenangan itu sendiri. Bola jatuh dengan baik kepadanya di tepi area penalti, tetapi sayang tendangannya masih melanceng jauh. Namun, dalam momen tersebut, Bruno malah memarahi Garnacho usai dirinya melakukan tembakan yang tak terarah. Padahal, di sisi lain, Garnacho sendiri dalam posisi yang bagus di dalam kotak penalti. Dia sempat meminta bola kepada Bruno, tapi sayangnya Bruno malah memutuskan untuk menendang sendiri. Tentunya wajar dong apabila Garnacho marah usai melihat aksinya dicuekin oleh Bruno. Namun sayangnya, winger berpaspor Argentina tersebut malah diserang balik oleh gelandang bernomor punggung 8 tersebut. Dia memarahi Garnacho usai Bruno diprotes oleh pemain 18 tahun tersebut. Hmm, aneh juga ya kalau dilihat-lihat. Yang salah kok malah lebih galak ya? Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Apakah Garnacho gak boleh protes setelah dicuekin atau tetap berjiwa rendah hati? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Gimana nih selanjutnya di kolom komentar kali ini? Buat kamu yang aku pengen, yuk subscribe channel MDD United! Terima kasih telah menonton!